I can feel the blood creeping up from the heathens Got will, got fight, got pride, got reason If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them If you come and call me Oke guys, jumpa lagi dengan saya Andre Damar Kali ini saya ada tamu yang luar biasa istimewa Yaitu Bapak Rio Haryanto Masih tau semua kan? Bapak Rio Haryanto adalah pembalap muda Yang luar biasa dari Indonesia Yang mewakili satu-satunya yang berhasil masuk Arena Formula 1 ya Pak? Formula 1 ya Luar biasa Nah sekarang apakah ada bagaimana? Apakah masih membalap atau untuk pensiun nih Pak Pak? Jadi kalau sekarang untuk mengenai balap mobilnya Memang sekarang sudah sangat sedikit ya Aktivitas saya dibalap itu sudah gak terlalu banyak Seperti di tahun-tahun sebelumnya Dan sekarang saya fokus lebih ke dunia usaha Dan salah satunya di PT Bintang Cakra Pencana ini Kita importir mesin Lalu juga ya hampir semua kebutuhan percetakan ya Di Indonesia ini kita bisa mensupply Dan saya juga melihat potensinya dunia percetakan ini kan sangat besar ya Apalagi di Indonesia Dan sejak mungkin di pandemi pun bisnis ini juga sebenarnya masih bisa tumbuh juga Karena banyak sekali yang berarah ke dunia packaging gitu Jadi ya semoga ya usaha-usaha ini bisa terus sukses dan juga bisa bermanfaat juga bagi mungkin pengusaha-pengusaha atau persetakan di Indonesia Itu yang Bapak rasakan dulu ya Waktu jadi pembalap itu gimana Pak? Apalagi dulu kan Bapak Ya satu-satunya yang berhasil mewakili Indonesia di Formula 1 Pak? Ya jadi memang sebenarnya untuk bisa tembus ke Formula 1 itu kan gak instant ya Saya juga memulai itu dari saya umur 5 tahun dan dari situ saya mulai balapnya itu di Gokard Lalu juga di Gokard itu hampir sampai umur 14 tahun baru saya bisa naik ke mobil yang lebih besar lagi ke Formula Dan waktu itu Formula Asia saya berhasil mendominasi di Asia lalu saya dapet juga sponsor dari Indonesia untuk bisa masuk ke GP3 GP3 Lalu setelah GP3 Eropa ada jenjang lagi GP2 dan akhirnya di tahun 2016 saya bisa tembus di Formula 1 Jadi yang dirasakan pasti banyak adrenalin ya Apalagi kan dengan kecepatan tinggi kita juga harus berkonsentrasi semaksimal mungkin Lalu juga ya saya juga berkompetisi juga dengan pembalap lain ya Saya juga harus memikirkan bagaimana saya bisa mengatasi pembalap lain ini Atau ya lebih cepat menyalif gitu untuk dari kompetitor lainnya Jadi ya full of adrenalin dan juga konsentrasi itu sangat luar biasa sekali pentingnya Tapi menurut bapak Formula 1 yang sekarang ini gimana? Kayaknya agak kurang gembar gepurnya ya? Dibanding dulu-dulu zaman masih ada Ayrton Senna sama Michael Sumacher Ya sekarang memang jamannya sudah berbeda ya Kalau saya lihat sih pembalapnya sekarang banyak yang new generation ya Banyak pembalap muda juga yang masuk di Formula 1 seperti Max Verstappen Lalu juga ada Pierre Gasly yang dulu sempat balap juga dengan saya di GP2 Lalu ada Veltri Botas Jadi banyak regeneration racing driversnya Tapi kalau secara kompetisi ya saya rasa masih cukup ketat Karena beberapa tim pabrikan ini juga untuk saat ini di tahun ini 2022 kan Antara Red Bull lalu juga antara Ferrari Itu sangat ketat sekali persaingannya Mungkin juga karena terlalu banyak regulasi ya? Ya Sehingga untuk bisa menyusul, melintasi kantar pembalap itu jadi lebih sulit ya? Betul, betul Jadi memang regulasi itu dibuatkan untuk juga supaya safety di pembalap ini juga lebih bisa ter... Lebih aman ya? Lebih aman ya Jadi mereka juga memikirkan bagaimana setiap tahun ini pembalap ini juga lebih aman meskipun dengan kecepatan yang mungkin lebih dari 360 km per jam Mereka menyetir mobil tersebut lalu juga ya mereka selalu ada perubahan regulasi di sini setiap tahunnya Bahkan perubahan regulasi itu bisa memberikan tim peluang untuk bisa mungkin di tahun ini mereka tidak kompetisi tapi di tahun depan mungkin bisa lebih kompetisi Nah Bapak mulai berhenti di dunia balap mobil ini tahun berapa Bapak? Sebenarnya tahun 2019 saya sempat masih balap lagi tapi itu di ajak mobil GT ya di Asia Jadi ya setelah covid kemarin saya belum ada Ada rencana balap lagi ya di yang sirkuit baru kita? Sirkuit Mandalika ya Mandalika kan rencananya ada formula apa tuh ya yang balap mobil juga? Kalau nggak salah di September itu ada event ya tadi GT Asia itu Jadi saya masih belum tahu sih karena belum ada rencana ya Belum ada kabar lagi ya Nah bagaimana rasanya Bapak setelah dari lama jadi pembalap Toto langsung masuk ke industri yang memang selama ini jarang Bapak sentuh Iya jadi sebelumnya memang saya juga ada usaha lainnya dari bisnis keluarga juga Itu kan kita juga punya persetakan juga di namanya PT Solo Purni kita juga memproduksi buku tulis Buku tulis dengan mengenakan brand Kiki itu jadi sebenarnya dari kecil ya hidup saya nggak jauh dari sirkuit tapi juga nggak jauh dari pabrik sih dari persetakan gitu Jadi memang sudah familiar ya Memang sudah ya kurang lebih ya tahu lah ya dunia percetakan dari awal kecil Jadi ya setelah balap setelah nggak balap tindak ke sini ya Sam Sebenarnya nggak ada rasa apapun ya maksudnya saya juga tetap enjoy aja Karena bisa terus ada usaha juga Ya saya harap apapun yang Bapak tempuh yang Bapak jalani sekarang membawa kesuksesan Amin Dan kebahagiaan bagi Bapak Terima kasih nih atas kesempatan wawancara dengan Print Grafik Channel Demikian guys wawancara saya dengan Pak Rio Haryanto Kembalap kita yang menjadi pengisah Print Gimana Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Terima kasih.